Sallallahu ala Muhammad Sallallahu ala Muhammad Sallallahu ala Muhammad Mbah Muhammad Sukram atau yang Habib Lutfi bin Yahya menyebutnya, Mbah Datuk Beliau inilah yang banyak dikisahkan sebagai mantan dukun santet yang konon pernah menantang Habib Lutfi bin Yahya karena tidak terima dinaseh hati yaitu ketika Mbah Dukun ini sedang menabur tanah di sebuah kios yang tertutup namun berkat karomah dan kelembutan Habib Lutfi bin Yahya terhadap dukun ini sehingga cepat memperoleh hidayah dan akhirnya bertaubat hingga kini telah menjadi seorang kiai besar di daerahnya ternyata sebelum kejadian tersebut, Habib Lutfi bin Yahya telah mengetahui arah perjalanan spiritual si mantan dukun ini bahkan beliau Habib Lutfi telah menyimpan sebuah jubah yang menunggu untuk dipakai Mbah Datuk selama 32 tahun akhirnya melalui karomah Habib Lutfi bin Yahya yang berbicara dari jarak jauh memanggil Mbah Datuk ini untuk datang ke Pekalongan tersingkaplah semua rahasia yang terpendam simak penjelasan lengkapnya supaya tidak salah paham berikut penuturan dari Mbah Datuk dan tetaplah di channel LaHawla TV di suatu malam hujan lebat disertai petir Mbah Sukram atau Mbah Datuk mendengar suara tanpa rupa memanggil-manggil beliau dikenalnya dengan jelas bahwa suara itu adalah suara Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan dalam dialog aneh itu Habib Lutfi meminta Mbah Datuk untuk menemuinya di Kadilangu yakni makam Sunan Kalijaga dan beliau menunggu Mbah Datuk disana melihat kelakuan Mbah Datuk yang bicara sendiri itu keluarganya mengira Mbah Datuk ini sedang tidak waras atau gila mereka beranggapan jangan-jangan Mbah Datuk sedang kerasukan setan ketika tiba-tiba Mbah Datuk mengambil mantel dan hendak keluar rumah dengan motornya maka keluarga Mbah Datuk mencegahnya kemudian setelah dibuatkan kopi panas salah satu keluarga Mbah Datuk yang dipanggilnya Mami itu bertanya mau kemana? malam-malam hujan deras disertai petir begini kok bawa mantel dan motor akhirnya Mbah Datuk menjelaskan bahwa beliau tidak bicara sendiri tapi berbicara dengan Habib Lutfi namun hanya terdengar suaranya saja kata Mbah Datuk saya dipanggil Habib Lutfi untuk menemunya di makam Sunan Kalijaga Kadilangu terangnya namun karena kasihan dengan Mbah Datuk yang sudah sangat tua tersebut Mami mencegahnya keluar malam-malam hujan deras sebab khawatir kalau terjadi apa-apa yang membahayakannya di jalan lantas malam itu juga terdengar kembali suara Habib Lutfi menegaskan kalau memang hendak menemui saya besok pagi akan ada murid saya yang datang menjemput Mbah Datuk di rumah untuk diantar ke Pekalongan dan benar saja ternyata esok harinya datanglah seorang murid utusan Habib Lutfi bin Yahya menjemput Mbah Datuk di rumahnya untuk menemui Habib Lutfi di Pekalongan beberapa saat kemudian sampailah mereka kendalem atau ke rumah Habib Lutfi bin Yahya Habib Lutfi berkata kepada Mbah Datuk Mbah jeningan jangan pulang dulu seperti saya ini lombah jangan tidur saja kemudian Habib Lutfi keluar selang beberapa jam kemudian beliau kembali dan memberikan sesuatu kepada Mbah Datuk yang rupanya adalah sebuah jubah jubah ini sudah menunggu Mbah Datuk selama 32 tahun kata Habib Lutfi mau gombah silakan ini dipakai seperti saya ini pinta Habib Lutfi mari bersama-sama jangan tidur saja tambah Habib Lutfi kemudian Habib Lutfi bin Yahya mengajak Mbah Datuk pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah umroh serta untuk memenuhi undangan Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki yakni seorang wali kutub yang merupakan guru dari Maulana Habib Lutfi bin Yahya sepulangnya dari umroh Habib Lutfi bin Yahya berwasiat kepada Mbah Datuk agar beliau membuat suatu petarangan secara bahasa petarangan ini dari bahasa Jawa yang merupakan tempat ayam betina mengerami telur-telurnya agar bisa menetas maka secara istilah Maulana Habib Lutfi bin Yahya yang tahu persis maksudnya begitulah kisah karamah Maulana Habib Lutfi bin Yahya yang mampu berbicara jarak jauh dengan seseorang tanpa perantara ponsel dan alat komunikasi lainnya serta keistimewaan Mbah Sukram atau Mbah Datuk yakni mantan Dungun Santet yang ditunggu sebuah jubah misterius selama 32 tahun hingga beliau bertawad dan menjadi seorang kiai yang harismatik bersama Habib Lutfi bin Yahya Bekalongan segala kebenaran hanyalah milikan dari Allah SWT Wallahu'alam biswab